ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel video saya di vlog kali ini kembali saya akan menampilkan ya adi project pemasangan bracket tipi kuka 50s berapa ya serinya saya lupa ini saya tipi kuka saya yang 50 inci tapi memang ada kerusakan jadi saya taruh di bawah ini baru selesai diperbaiki oke jadi ini tipi sementaranya saya akan turunkan saya akan bongkar kemudian saya akan memasang tipi kuka ini Oke ini bracketnya saya buka dulu ini pengamannya pengamannya pakai baut ya Oke di kanan dan kiri ada bautnya Oke biar biar lebih jelas tuh bisa bisa saya ini aja oke ini bracketnya bagus menurut saya jadi kanan kiri muka belakang ya atas bawah itu bisa diatur Oke ini pengamannya saya longgarkan kemudian tinggal diangkat aja ini tinggal canturannya tinggal diangkat aja Oke saya akan buka kabel-kabelnya oke sekarang tinggal diangkat aja ini langsung bisa diturunkan Oke ini dia bagian belakang ini tipi LG ya tipi sementara saya tipi LG seri ini 32 LHY 70 IR ini udah lama sekali nih bulan April 2010 ini udah 10 tahun Alhamdulillah masih sehat masih kuat ya dan ini masih tp LCD karena zaman dulu belum ada TV LED Oke ini dia bracketnya ditopeng oleh dua baut saja nih buatnya Oke ini buatnya kanan kiri kemudian saya akan saya akan buka saya akan pasang kembali bracket tipi kuka ini Oke saya longgarkan ini menggunakan 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 obeng kembang Oke keempat bautnya sudah saya buka ya ini dia sudah bisa dilepas sih nah bracketnya Oke ini tinggal satu lagi ya sudah bisa dilepas ini yang tipi LG ya sekarang kita akan pasang bracketnya ke tipi kuka ini dia bagian belakang tipi kukanya 50s 5G serinya ya Hai buatan Indonesia 120 Watt dan ini bagian belakang jadi enggak terlalu banyak cuma ada antena digital HDMI HDMI cuma ya demi dua ini avin ada juga lan jadi untuk berikutnya hanya yang ini cuman satu aja ini satu dan dua jadi hanya penopangnya hanya dua Oke jadi sekarang saya akan letakkan dia disini kemudian yang satunya lagi Oke ini dia bracketnya ya eh jadi memang butuh modifikasi juga jadi jadi dia ini sudah yang paling ini nih itu yang paling bawah yang paling bawah ya tapi memang ini masih ada muncul sedikit nih sekitar 4 cm ini bisa dipotong pakai gerinda atau dibiarkan saja tapi kalau saya sih saya biarkan saja ya itu dia Oke kemudian ini bautnya saya enggak tahu bautnya ukuran berapa ini nih tapi ini bracket ini Hai Oke berikutnya juga memberikan banyak apa ya banyak baut oke itu dia tinggal dimasukkan ke situ tinggal dikencangkan saja pakai obeng kembang seperti ini Oke jadi cuma satu saja tapi menurut saya sih cukup apa ya cukup kuat sekali karena ini bisa sampai oke oke ini dia dasar ini udah nggak bisa diputar lagi kuat sekali menurut saya kita pastikan dia oke ini langsung bisa diangkat ya kuat walaupun cuman satu titik Oke dan ini titik yang berikutnya oke ini dia yang paling bawah ya Hai Oke ini yang paling bawah sekarang saya akan masukkan ke sini Oke seperti itu kita masukkan Oke sekarang tinggal diketatkan dengan menggunakan obeng kembang oke ini cukup ketat menurut saya kanan dan kirinya ya karena dia punya punya dudukan yang cukup kuat Oke udah ini ini sudah bisa dipasang di bracket nih Oke ini cukup kuat ya langsung bisa diangkat nih satu tangan aja pun bisa ngangkat jadi walaupun kesannya itu ringki tapi sebenarnya dia cukup kuat menahan beban 50s 5G nih ada kira-kira berapa ya 10 sepuluh kilo menurut saya Oke dan ini bracket bracket TV-nya ya oke saya suka sekali dengan bracket TV ini di bisa dimajukan seperti ini ya jadi mempermudah pengerjaan pengerjaan ini biasa dipakai di banyak di apa public places gitu di fasilitas umum seperti di rumah sakit di apotek ya jadi bisa kanan-kiri seperti ini kanan-kiri ya oke atas bawahnya bisa ya ya kemudian bisa didorong gini oke bisa didorong sampai mentok sampai mentok seperti itu ya oke kemudian ini dudukannya juga ditopang oleh baut-baut bisa yang cukup kuat ya ada enam nih satu dua tiga oke empat lima enam ini untuk bergelantungan orang juga bisa nih menurut saya di bracket TV ini recommended banget oke sekarang kita langsung pasang aja TV-nya oke TV KUKA 50s 5G ini sudah dipasang ya sekarang saya akan tempatkan dia di ini di dudukan bracketnya jadi kabel-kabel juga sudah saya rapikan ya jadi ini kabel antena ya kemudian ini HDMI output ya baik dari ini dari DVR digital video recording dari satelit TV ya dan juga ya lah beberapa output ya sekarang saya akan langsung tempatkan dia di sini oke saya sendirian nih nggak ada orang yang bantuin jadi saya juga bisa angkat dan tempatkan dia di sini ini ya dia udah duduk tinggal kita setting aja nih kanan kirinya dan ini penguncinya nanti mungkin saya akan saya akan ketatkan tapi nggak sempai ya nggak papa boleh aja oke ini yang yang sebelah kanan oke ini kabel powernya nanti akan saya sambungkan ke joknya oke kita lihat apakah sudah AC apakah sudah pas di tengah oke sepertinya nggak ya masih terlalu ke kanan oke saya akan sorong sekarang oke ini udah penampakannya ya ini udah penampakannya ya oke sekarang perkabelan saya pasang ini antena TV ini antena TV kemudian ini beberapa antena ya ke HDMI ya jadi pengerjaan pemasangan pemasangan kabel-kabel ini jadi gampang karena apa ya karena bracket ini bisa diatur ya kemudian ini satu lagi HDMI juga ada tiga oke jadi sudah terhubung ya semua perkabelan ini sekarang saya tekan tekan ke t Schwarzen ke tombol powernya oke tcard musiknya OK anda 8 kotor kapta saya Pasang sudah rapi Oke sekarang kita uji coba